Berdasarkan data Yayasan Jari, setidaknya 20% perempuan di Jawa Barat menikah di usia anak. Hal tersebut umumnya terjadi di daerah-daerah kantong kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya tidak hanya bisa dilakukan pemerintah, tapi semua masyarakat, terutama orang tua, agar mengasuh anaknya dengan baik. Orang tua pun diharapkan tidak menganut pendapat yang menyatakan perempuan urusannya hanya sumur, dapur, dan kasur. Saat ini masih ada setidaknya 20% perempuan Jawa Barat yang menikah di bawah umur 18 tahun, atau dengan kata lain masih tergolong usia anak. Penyebab kawin anak tersebut diantaranya takut zinah, tradisi, dan kemiskinan. Hal tersebut pun ditegaskan Dewan Pembina Yayasan Jari, Ilsa Nehwan. Banyak perempuan yang menikah pada usia anak, pada kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat, dengan anggapan untuk mengurangi beban keluarga. Namun justru hal tersebut menimbulkan regenerasi kemiskinan. Bahkan BPS dan UNICEF Indonesia mengestimasikan, perkawinan usia anak menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Ada daerah-daerah yang preferensi kebupatannya rendah, tapi ada kantong-kantong yang sampai meningkat, anaknya itu sampai di atas 60%. Itu termasuk di Jawa Barat juga, saya tidak hafal detail ya, cuma artinya bahaya kalau kita mengatakan rata-rata provinsi atau rata-rata nasional. Karena ada kantong-kantong biasanya, kantong-kantong memiskinan. Jadi, orang-orang yang mengaminkan anaknya secara gini itu, biasanya alasan langsungnya adalah tiga. Pertama, tradisi. Jadi kalau di atas 17 bulan kawin itu perawan tua. Kedua, takut gini. Dan ketiga, kemiskinan. Karena dengan mengurangi satu bulu untuk mengurangi makanan dan diurus, itu keluarga bisa meringankan beban ekonominya. Tapi ternyata, kawin anak yang mau melepaskan diri dari perkawinan, kawin anak yang melepaskan diri dari kemiskinan itu ternyata menimbulkan regenerasi kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya di Kecamatan Ngamprah, dari 3.289 pasangan menikah pada tahun 2015 hingga 2017, 15 persen di antaranya perempuan berusia di bawah 18 tahun. Bahkan 2 persen di antaranya pernah bercerai sebelumnya, artinya telah menikah dua kali saat usianya masih dalam kategori anak. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya dilakukan tidak bisa hanya oleh pemerintah, tapi semua masyarakat terutama orang tua. Menurut Ilsa, pendapat yang menyatakan perempuan urusannya hanya sumur, dapur, dan kasur pun harus ditepis, karena perempuan pun bisa bekerja sehingga tidak menikah sebelum berusia dewasa. Hal ini pun salah satunya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.